edisi ke-9 kita mengundang kembali disini ada terdapat 50 partisipan Bapak Ibu tidak sendiri, kita sedang menggunakan mode event, maka Bapak Ibu seperti sendiri, tapi tidak sendiri ya Bapak Ibu, kali ini kita bersama dengan naik terus cuma partisipannya sampai sekarang ini 52 baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama paparan dari Ibu S.T. Maisuri dimana beliau berasal dari MTSN 1 Buni, mengenai game pembelajaran dengan powerpoint, Bapak Ibu semua, mari kita simak bersama materi Bapak Ibu, materi dari Ibu Maisuri, dimana nanti setelah Bapak Ibu Maisuri menjelaskan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand, yang untuk berbicara langsung, atau dengan chat langsung untuk tidak mengganggu sinyal, lebih baik hanya melalui chat agar sinyal di apa, sinyal internet di daerah Bapak Ibu lebih aman, gitu baik, langsung saja karena sudah waktu pukul 7 lewat 7 saya persilahkan langsung Ibu Maisuri mari Bapak Ibu semua mohon menyimak bersama silahkan Ibu bagaimana kelihatan saya punya screen kelihatan Ibu kelihatan jelas Bapak Ibu jika ingin ini mendownload apa, materi ada di chat with everyone ya oke, silahkan Ibu Maisuri terima kasih banyak Bu Anita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam puji syukur kita panjatkan karyat Allah subhanahu wa ta'ala karena malam ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di kegiatan TIKON Lontara yang ke-9 ada pun untuk materi kita hari ini yaitu game pembelajaran dengan powerpoint Oke, tadi sudah di perkenalkan ya sama Ibu Anita saya adalah Siti Misuri dari kemudian pengajar dari MTSN Zatbone Oke, untuk kenapa saya bawakan materi tentang membuat game ini karena saya lihat ya sekarang iswa kita peserta didik kita itu kecenderungan untuk bermain game itu tinggi sekali makanya melatar belakang dari latang belakang seperti ini saya mencoba meramu media pembelajaran dalam bentuk game di mana aplikasi yang saya gunakan ini termasuk aplikasi yang sederhana ya yang sederhana kenapa? karena hampir sederhana kemudian hampir semua laptop itu ada aplikasi powerpointnya aplikasi ini pun juga itu sudah familiar diantara ibu bapak guru jadi saya coba-coba meramu bagaimana caranya dengan fasilitas-fasilitas atau fitur yang ada di powerpoint ini kita membuat sebuah game oke untuk membuat game itu ada beberapa yang harus dipersiapkan yang pertama itu kita persiapkan fail pendukung yang akan kita gunakan pada pembuatan game kita nah fail pendukung di sini yang kita gunakan itu bisa dalam bentuk gambar dalam bentuk suara kemudian berikutnya itu nanti kita akan mendesain game game apa yang kita akan buat kebetulan untuk malam ini saya mendesain game saya itu adalah toko mainan nanti di sini ada beberapa jilat kemudian setelah kita mendesain game itu kita akan memberi hyperlink kita tautkan antara satu slide dengan slide yang lainnya atau dari satu gambar ke slide yang lainnya kemudian ada juga pemberian animasi supaya agen kita ini kelihatan lebih interaktif maka ada beberapa animasi-animasi kita terima kemudian kemudian yang berikutnya menambahkan suara sound dan timer sound ini digunakan untuk lebih menginteraktifkan supaya game kita lebih interaktif lebih hidup kemudian timer ini digunakan untuk membatasi waktu untuk keempatan yang diberikan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan oke kemudian fail-fail pendukung ini kebetulan saya tidak buat sendiri ada yang saya buat cuma kebetulan hilang jadi saya ambil dari gambar-gambar ini saya ambil dari beberapa website kalau untuk gambar dalam bentuk gambar itu saya ambil dari iksa bt.com kemudian yang dalam bentuk gif atau animasi itu saya ambil gambarnya dari gambar animasi .org kemudian kebetulan minggu yang lalu itu materinya itu tentang membuat animasi ada di situ animasi yang dibuat oleh Ibu Yatini dengan izin Ibu Yatini ada nanti beberapa animasi yang Ibu buat yang saya gunakan di game ini kemudian yang berikutnya web berikutnya itu ada lagu lagu nanti di sini kebetulan saya download dari website lagu MP3 terbaru kemudian ada suara suara saya sendiri yang awalnya saya rekam di powerpoint kemudian kemudian dikonversi ke bentuk WFP dengan bantuan website online audio converter dot com oke oke untuk mendesain game ini bisa kita download di sini ya ada tadi pay pendukung itu bisa kita download di sini untuk tutorialnya karena dalam bentuk video kemudian kemudian untuk pemberian hyperlink pada desain game bisa di download di bit.ly hyperlink game hyperlink game kemudian untuk pemberian animasi pada desain game ini juga ada di animation desain di sini nanti bisa di download tutorialnya karena tutorialnya ini dalam bentuk game dalam bentuk video semua ya bisa di download nanti sambil tetap kita praktekkan nanti oke kemudian untuk memberi stone nah ini tadi yang saya share di grup ya semua mulai dari tutorial kemudian file pendukung timer dan lain-lain itu ada di bit.ly sabu game point oke kita mulai dari mendesain game ya tadi saya katakan game yang akan saya buat ini adalah game toko mainan ini adalah game yang telah saya buat ya saya perlihatkan dulu setelah itu kita coba membuat sendiri bagaimana caranya sehingga fitur-fitur yang ada atau fasilitas yang ada di powerpoint ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah game saya perlihatkan dulu game yang akan kita buat nantinya sebuah game Terima kasih. 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 bisa jelaskan tentang game yang akan kita buat. Oke, untuk mendesain game yang akan kita buat, pertama kita pertama kita buka slide yang blank atau yang kosong setelah itu kita klik layout kemudian kita jadikan blank kemudian kita beri latar belakang tadi sudah ada ya latar belakangnya kita klik tombol format background klik kanan, kemudian klik format background yang ada pada slide yang kosong kemudian klik picture semua ini ada di WI pendukung ya ada di WI pendukung tadi nah kemudian disini kita isi ya kita isi gambar-gambar karena kita punya, jadi desainnya nanti ini terserah ya yang jelas untuk hari ini saya buat game toko mainan dimana banyak mainan-mainan nanti yang akan kita tampilkan kemudian kita insert gambar yang ada yang tadi sudah di download yang ada di pay pendukung ini banyak gambar-gambar ya tinggal kita pilih disini ada 10 kotak jadi 10 pertanyaan nanti yang akan dibuat kita memilih gambar-gambar yang ada kita langsung mengambil saja 9 gambar secara acak dengan cara klik dulu salah satu gambar kemudian tekan tombol kontrol yang ada di keyboard setelah itu klik gambar-gambar yang akan kita pilih untuk di-add di di desain game kita saya ambil gambar mobil 5 kemudian gambar boneka 5 setelah itu klik tombol insert nah ini sudah ada ya gambar kemudian gambarnya bisa diperkecil kita masukkan ke gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tombol-tombol untuk tim A, tim D, dan seterusnya kita gunakan code R ya kita ketik tim A Ini kita bisa rumpa warnanya Oke, setelah itu kita buatkan tempat untuk memberi penghargaan kepada siswa kita dengan menggunakan save Click insert, kemudian klik save Kita pilih yang kotak ya, yang kita mulai Ini untuk memberi tempat penghargaan bagi siswa, bagi kelompok yang menjawab pertanyaan Oke, bisa kita bikin Kita buat tergantung dari jumlah kelompok ya Kalau empat kelompok berarti kita buat empat tim Tim A, B, C, D Kalau lima berarti sampai tim E Oke, setelah itu Ini tinggal kita copy saja ya, copy paste Tim A bisa tinggal di copy Ctrl C, kemudian Ctrl V Saya coba buat empat kelompok ya, untuk empat kelompok Setelah itu ini kita tinggal ganti B, tim C, tim D Nah, sama halnya ini juga tempat untuk pemberian penghargaan Itu bisa kita tinggal copy paste saja Ctrl C, kemudian Ctrl V Setelah itu diletakkan di masing-masing tempat yang sudah disiapkan Oke, setelah itu Kita tambahkan Gambar, gambar untuk medali-medali Silahkan buat medalinya Terserah kebutuhan ya Saya gunakan satu saja dulu disini ya, satu Nanti silahkan bisa buat beberapa ya Kalau yang saya buat yang lalu itu ada empat ya Oke, ini untuk contoh saja Nah, setelah itu Setelah itu Kita buat ini Kita tambahkan set yang baru Saya lupa tadi ya, ini bagus ada Muka untuk game kita dulu ya Kalau ini untuk memulai gamenya Untuk pertanyaan-pertanyaan Di sini Kita beri Background gambar Yang ada di file pendukung Di format background Sama tadi langkahnya ya Kita ambil Dalam bentuk gambar Berarti kita klik picture Kemudian klik tombol insert Silahkan disisipkan gambar yang ada Oke, setelah itu kita akan menambahkan Tadi ada Yang naik sepeda Gambar naik sepeda Dan seterusnya Itu bisa kita ambil dari file pendukung Bisa juga Kita tidak usah lewat menu insert Kita langsung aktifkan saja Insert e-explorer Windows explorer Kemudian kita cari di mana Letak gambar tersebut berada Jadi ini lebih mudah ya Lebih mudah sebenarnya Kalau kita lewat windows explorer Tinggal kita copy Kemudian paste ke slide yang ada Nah, di sini tadi Yang kita ambil adalah Gambar dalam bentuk animasi ya Gambar bergerak Nah, ini tadi gambar yang saya ambil Yang saya tadi gunakan di game saya Kemudian ini Ada gambar burung Ada gambar Oke, jadi kita pilih Secara acak Sama tadi caranya Klik salah satu gambar Kemudian tekan Control Yang ada di keyboard Bersamaan dengan gambar Yang akan kita pilih Nah, setelah terpilih Terselek seperti ini Kemudian kita copy Aktifkan PowerPoint kita Kemudian paste di Kemudian paste di Bed yang ada Nah, semua gambar ini Kebetulan saya lihat ini Ada backgroundnya ya Ini ada backgroundnya Nah, kalau ada gambar Yang seperti ini Ada background Kita mau jadikan transparan Bisa kita selek dulu Dia terpilih seperti ini Kemudian klik Click power For color Click color Kemudian klik set Transparan color Kita klik Kemudian Termosnya sudah berubah Seperti ini Setelah itu kita klik Gambar yang ada Sehingga nanti dia Dalam bentuk seperti ini Sudah jadi transparan Nah, ini kita letakkan Semua di luar ya Kita letakkan di luar Luar dari slide Ini saya letakkan di luar slide Ini juga kita letakkan di luar slide Ini kita arahkan Yang tadinya Mengarah ke sebelah kanan Kita arahkan ke sebelah kiri Dengan cara Arahkan pointer Hingga berbentuk seperti ini Setelah itu Click tahan Geser Sehingga dia berubah arah Nah, ini bisa kita letakkan Di luar slide Di sebelah kanan Jadi nanti Perjalan Orang ekspeda ini Dari kanan ke kiri Kemudian ini Kita juga kita letakkan Di sebelah kiri ya Nah, setelah itu Kita ketik nama game di sini ya Nama game-nya Kita ketik Dengan menggunakan Word R Jadi kita klik menu insert Kemudian klik word R Pilih teks yang kita inginkan Kemudian warnanya Silahkan kita sesuaikan dengan background yang ada Saya coba memilih warna Merah ya Supaya agak terang Jadi warna Merah pada Jelur game Dan setelah itu Tombol untuk Memulai game Sama tadi Kita gunakan juga Word R Pilih teks yang kita inginkan Kita bisa letakkan di bawah Nah, kemudian tombol ini Bisa kita Beri warna Untuk latar belakangnya Dan setelah itu Beri warna Jelela Jelena Jelena Oke, kemudian yang berikutnya, untuk pembukaan dari game kita sudah selesai. Kemudian untuk pemberian poin dan untuk soal-soal juga sudah. Nah, sekarang di sini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan dari game yang akan kita mainkan nanti. Nah, di sini untuk pertanyaannya bisa kita buat seperti ini ya. Silahkan ada gambar animasi, kemudian ada gambar untuk soal kita, kemudian ada tombol untuk kembali ke slide berikutnya, di mana untuk pemberian poin ada timer, kemudian ada nomor soal. Nah, untuk tema terini ada ya, ada di file pendukung. Kita coba buat satu slide untuk soal. Di sini kita masuk ke Windows Explorer yang tadi ya. Windows Explorer, kemudian kita masuk ke folder gambar. Kita bisa memilih salah satu gambar yang ada di sini. Oke, saya coba memilih ini ya. Oke, kemudian paste. Terima kasih. Terima kasih. Buat pertanyaan di sini, kita gunakan, bisa gunakan text box ya. Klik insert, kemudian text box. Nah, setelah itu pointer akan berubah seperti ini. Kita klik tahan geser. Nah, silakan diketik pertanyaan yang ada. Oke, kita bisa ubah warnanya, sesuaikan dengan background yang ada. Kemudian bisa diperbesar. Nah, kemudian untuk jawaban, sama caranya tadi. Kita bisa gunakan word art, bisa gunakan text box. Untuk jawaban, bisa kita berikan background-nya. Kita beri warna ya. Oke. 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 selamat menikmati selamat menikmati kita perkecil sedikit untuk pertanyaannya kemudian jawaban kita bisa letakkan di luar selamat menikmati tombol untuk poin kita gunakan save terima kasih terima kasih kita buat soal tergantung dari jumlah selamat menikmati ada satu, dua, sepuluh ya ada sepuluh sepuluh mainan berarti nanti kita buat sepuluh slide untuk pertanyaan kita buat tombol untuk nomor soal ini soal pertama selamat menikmati soal soal berjumlah sesuai dengan boneka yang ada di sini kemudian kita akan memberi animasi kita akan memberi animasi-animasi pada game kita oke oke untuk judul dari game kita kita berikan animasi silahkan dipilih ya sesuai dengan keinginan animasinya dalam modelnya bagaimana silahkan oke saya pilih zoom ya pilih zoom kemudian untuk animasi ini gambar burung ini nanti terbang dari arah kiri ke kanan ya dari arah kiri ke kanan kita klik dulu gambar burung yang ada sama juga caranya yang untuk ini ya oke kita klik kemudian aktifkan menu animasi animation kemudian klik tombol yang ada di sini muncul sub-sub menu kita klik more motion path klik more motion path kemudian tadi gambar ini kita maunya bergerak nanti dari arah kiri ke kanan berarti kita klik right ini kita klik right ya nanti muncul seperti ini nah tapi dia cuma sampai sini saja ya bagaimana supaya dia nanti sampai keluar ke slide ke sebelah kanan dia keluar dari slide kita klik tahan geser hingga gambarnya seperti ini oke kita coba lihat tapi ini kemudian untuk memulai gambar ini bergerak kita lihat di sini dia mulai dengan on click berarti kita harus klik kita mengaktifkan dengan cara mengklik nah sekarang kita coba bagaimana supaya burung ini terbang secara otomatis kita klik with previous kita coba ya lihat hasilnya saya aktifkan dulu animation pane nya nah di sini untuk game toko mainan ini saya mau dia juga muncul secara otomatis tanpa di klik berarti ini berarti ini kita aktifkan ini bisa kita klik di sini ya bisa di baru sini kita klik with previous juga kemudian waktu untuk pergerakan ini terlalu cepat dia cuma memakan waktu 2 detik ini kita bisa ubah menjadi 15 detik detik atau sesuai dengan kebutuhan ya bisa juga 20 dan seterusnya kita coba lihat hasilnya oke untuk yang gambar lainnya juga seperti itu ya untuk yang untuk yang ini ini yang naik sepeda sama caranya ya kita klik gambar yang ada kemudian kita klik more motion pane nah ini ini juga dia bergerak dari kiri ke kanan berarti kita pilih right setelah itu klik ok nah ini dia terlalu cepat ya kemudian pergerakannya cuma sampai di sini saja jadi ini sama tadi kita klik klik hingga dia berubah pointer mouse nya seperti ini kemudian kita klik tahan geser sampai ke tujuan nah saya mau dia keluar sampai keluar set ya nanti dia ada di luar side nah kemudian sama tadi ini juga dia bergerak secara otomatis tanpa harus kita klik klik mouse nya waktunya juga kita bisa durasi nya ini bisa kita gunakan 25 detik kemudian nah ini juga sama ya caranya sama kita lihat coba hasilnya nah ini juga sama ya kita kita pilih dan nah ini juga sama ya sama caranya nah sekarang kita pilih animasi untuk yang slide berikutnya yang lain saya tidak pilih animasi karena sama ya sama caranya ini hanya untuk menyesuaikan waktu karena kalau mau jadi game nya ini semuanya di pilih animasi memakan waktu yang lama jadi saya langsung saja berhenti ke slide 2 nah untuk yang slide 2 untuk slide 2 nah disini nanti pada saat kita klik mobil ini kita diarahkan menuju ke soal soal yang ada di slide berikutnya berarti kita gunakan hyperlink celip jadi saya klik ger malam mobil kemudian klik menu insert sederhana itu klik link atau hyperlink kemudian klik 印is dokumen Dan karena kita mau tautan dengan dokumen tetap yang ada di slide ini. Kemudian kita klik kebetulan pertanyaannya ini ada di slide 3. Berarti kita klik slide 3. Kemudian klik OK. Jadi pada saat tadi kita klik ini, kita dibawa ke soal pertama. Kemudian yang berikutnya. Atau saya langsung copy saja ini ya, langsung kita duplikat saja. Klik kanan, kemudian duplikat. Saya duplikat sampai 5 saja dulu ya. Nanti silakan setiap soal bisa diperi gambar yang berbeda ya. Ini cuma contoh saja. Nah, kemudian ini untuk soal pertama. Berikutnya di sini kita tinggal ganti menjadi soal kedua. Ini soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Oke, ini tadi sudah ditautkan ke slide 3. Kemudian yang berikutnya ini kita tautkan ke soal yang kedua ya. Soal kedua itu ada di slide 4. Oke, insernya masih tetap aktif. Kemudian klik link. Ya, ada tadi di slide 4. Soal nomor 2 itu ada di slide 4. Setelah itu klik OK. Untuk gambar berikutnya, ini yang mewakili mewakili untuk soal ketiga. berarti kita tautkan dengan soal yang ketiga. Soal ketiga itu dia ada di slide 5. Oke. Kemudian berikutnya, sama kita tautkan di slide 4. Jadi gambar ini mewakili untuk soal keempat. Setelah itu ini untuk soal kelima. Soal kelima itu berada di slide 7. Oke, kita coba lihat dengan update-an slide 2. Jadi pada saat saya klik ini, berarti kita diarahkan menuju ke soal pertama. Dan seterusnya. Oke, setelah perlinknya sudah ada. Nah, sekarang tadi itu di game yang saya buat. Setelah di klik ini, kemudian kita kembali, kita dibawa menuju ke soal. Setelah siswa menjawab, kita kembali ke slide ini untuk memberikan penghargaan. Nah, ini akan hilang. Ini akan hilang setelah kita menuju kembali ke slide ini. Nah, ini kita berikan animasi ya. Jadi setelah kita berikan hyperlink, sekarang kita berikan animasi. Animasi exit. Dengan cara klik gambar yang ada. Kemudian klik menu animasi. Kemudian klik menu animasi. Kemudian klik more. Yang ada tanda panah. Kemudian kita pilih salah satu animation exit di sini. Saya pilih zoom ya. Klik zoom. Jadi nanti setelah kita klik, dia akan menghilang ya. Menghilang seperti ini. Semuanya diberi animasi seperti itu. dan menerima kasihak where it was. Di sini. Oke. Nah, setelah kita beri animasi, ini ada namanya di powerpoint itu ada namanya trigger ya. Trigger atau pengendali. Pengendalinya, jadi kita pada saat klik, otomatis diaktifkan tadi animasi yang untuk keluar. Jadi, gambarnya akan menghilang pada saat kita klik ini. Jadi, trigger dari gambar yang ada di nomor 1 ini, yang mewakili soal nomor 1, itu trigger-nya bisa kita lihat ini. Trigger-nya di sini adalah feature ini, 22 ya. Jadi, kalau kita klik ini nanti, gambar ini, jadi taggernya adalah gambar itu sendiri untuk di soal ini. Nah, jadi kita bisa klik trigger yang ada di sini. Kita klik 22. Kenapa? Karena gambar ini mewakili gambar 22, picture 22 ini. Jadi, pada saat nanti di klik ini, gambar mobil ini, maka dia akan menghilang sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Oke, kita coba dulu ya. Oh, ini belum ya. Soal nomor untuk yang di set nomor belum kita beri. Nah, di sini. Ini untuk arah penunjuk ke poin. Untuk pemberian poin ada di slide 2. Berarti ini kita tautkan atau kita beri link, insert, kemudian link ke slide 2. Jadi, pada saat kita klik tombol ini, kita kembali diarahkan ke soal kedua. Oke, kita coba ya. Nah, saya aktifkan dulu slide 2-nya. Nah, misal siswa memilih gambar mobil ini, jadi kita klik. Kita diarahkan ke soal pertama. Nah, setelah itu kita kembali ke slide 2 untuk pemberian poin. Oke, maka mobil itu akan menghilang. Ini tujuannya, supaya peserta diri kita atau siswa kita tidak memilih lagi gambar ini. Karena sudah dijawab pertanyaannya oleh kelompok yang lain. Oke, yang lainnya juga diberi animasi seperti yang tadi ya. Langkah-langkahnya sama. Nah, kemudian berikutnya untuk pemberian poin. Nah, untuk pemberian poin ini, saya memberikan medali. Jadi, jika siswa, bukan siswa ya, jika kelompok yang menjawab dengan betul, maka kita berikan medali. Saya bikin di sini dua ya. Dua saja dulu. Nah, ini kita beri animasi juga. Beri animasi. Diklik animation. Kemudian silakan memberi animasi, terserah animasi apa yang ingin digunakan. Saya coba ini ya. Nah, setelah itu, nanti kita klik tim A, maka akan muncul medali seperti yang tadi ini. Berarti untuk trigger di sini, untuk triggernya itu adalah tim A. Ini, jadi saya klik ini, maka akan muncul nanti medali seperti ini. Jadi, pengendalinya adalah tim A. Jadi, di sini, di sini tidak ada ya, tidak muncul tim A-nya, jadi kita bisa aktifkan di sini saja untuk triggernya. Jadi, pada animation pane, kita klik di sini ada tanda panah ke bawah, kita klik, kemudian kita klik timing. Klik timing, klik timing hingga muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kemudian, di sini ada trigger ya. Kita klik trigger, kemudian klik start effect on click. Nah, di sini tadi, trigger-nya adalah tim A. Jadi, kita klik ini. Kita klik tim A, kemudian klik tombol of click. Nah, sama juga untuk piala yang kedua. Sama tadi, kita beri animasi dulu. Nah, setelah itu, setelah kita beri animasi, kita beri trigger. Di sini, triggernya itu tetap sama ya, tim A. Oke, kita coba dulu. Jadi, jika tadi siswa menjawab, kita tinggal klik. Misal, tim A yang menjawab dengan betul, kita klik tim A. Karena ini tadi adalah tombolnya pengendalinya, pada saat saya klik, maka akan dimunculkan medali seperti ini. Oke, kemudian, bagus juga mungkin pada saat... Pada saat medali ini muncul, ada sedikit sound. Kita beri sound, kita beri suara, suara applause atau tepuk tangan. Jadi, kita beri suara pada saat muncul medali ini. Dengan cara, sama tadi ya, di animation pane, kita klik tanda panah yang ada pada animasi yang aktif. Kemudian, kita klik efek option, karena kita tak mau memberi suara ya. Suara pada saat medali ini ditampilkan. Nah, di sini kita pilih applause ya. Kemudian, klik OK. Oke. Nah, ini juga kita beri suara, efek suara. Kita beri tanda, kita beri tepuk tangan atau applause. Oke. Oke, kemudian... Di sini belum ya, di sini. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, di slide 3 ya. Slide 3. Untuk slide 3. Ini untuk jawaban. Nanti akan muncul dulu ya. Jangan kita munculkan dulu. Jangan kita munculkan dulu. Untuk memunculkan ini, caranya sama tadi, kita gunakan juga trigger. Saya beri dulu gambar, satu gambar lagi. Kita cari, saya cari dulu gambar ya. Bicara futurosia. Jadi, aku mau lihat tadi ya. Tidak. Bye. Terima kasih. Saya pastikan gambar tanda tanya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk mengetahui dia gambar berapa, kita aktifkan saja dulu animasi, kita pilih salah satu animasi, terserah animasi mana, kita cuma mau tahu saja, ya, tanda tanya ini gambar keberapa. Oke, ternyata gambar ke-8 ya, setelah kita tahu gambar ke-8, berarti kita sudah tahu, oh, triggernya adalah gambar ke-8, ini bisa kita hapus. Kita hapus, kemudian kita klik, ini tanda tanyaannya kita letakkan di bawah ya, bawah dari pertanyaan yang ada. Berarti klik ke-8, berarti klik ke-8, pada tanda pertanyaan ini, hingga muncul menu, kemudian kita klik titik send to back. Jadi, belakang dari jawaban ini, kemudian kita klik kembali jawaban yang ada, ini jawaban, kita klik, kemudian pilih salah satu animasi. Jadi, pada saat nanti, jadi pada saat nanti, nah, terjawab, nah, triggernya tadi, gambar ini mungkin gambar ke-8 ya, nah, kita klik, kemudian kita klik tadi untuk mengatur triggernya. triggernya tadi, ini adalah gambar ke-8, kemudian klik ok. Nah, ini kita letakkan di belakang dari pertanyaan yang ada. Oke, kita coba aktifkan set-show-nya, muncul seperti ini. Nah, setelah itu, kalau siswa menjawab dengan betul, berarti kita akan memunculkan jawaban yang ada. Kita tinggal klik tanda tanya ini untuk memunculkan jawaban yang ada. Kemudian, temernya ya, kita beri temer. Untuk temer, kita tinggal copy saja. Oke, saya langsung copy saja dari sini ya. Secaranya sama ya, tinggal di-copy saja temer yang ada. Jadi, nanti pada saat kita aktifkan file untuk temer. Kita tinggal copy. Klik kanan, kemudian klik copy. Setelah itu, kita letakkan di game kita. Nah, ini bisa dipindahkan ya. Silahkan, ini bisa dipindahkan. Kita lihat akhirnya dengan akutan set-show. Silahkan, ini bisa dipindahkan. Oke, kemudian kita klik. Nah, ini bagus kalau untuk memunculkan jawaban ini, kita juga beri suara ya. Kita beri sound. Bisa dari suara kita sendiri. Nah, kita coba memberi suara untuk penampilan dari pada saat kita menampilkan jawaban ini. Kita beri sound. Ini kita klik sama tadi, tanda panahnya kita klik. Kemudian klik efek option. Kemudian, kemudian pada sound, akan muncul kotaknya, kemudian pada sound, itu kita beri suara kita sendiri ya. Tidak ada suara yang kita buat sendiri. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Jawaban anda betul. Jawaban anda betul. Jawaban. Jawaban. selamat menikmati selamat menikmati wanita silahkan alhamdulillah luar biasa bapak ibu hebat sekalian materinya luar biasa ibu mohon ditampilkan aja ibu mohon ditampilkan saja jadi teman atau bapak ibu semua yang ingin bertanya silahkan boleh langsung atau menggunakan chat ini adalah materi bagaimana buat medi itu powerpoint tadi keren banget ibu mungkin ada bagian yang perlu diulang lagi deh ibu kayaknya tadi karena yang memindah biasanya ini loh bu yang animation bisa bergeraknya itu kadang-kadang teman-teman mungkin terlupa atau terlewati gitu bagaimana bisa keluar atau bergerak itu animasinya bu tadi bu oh iya oke atau saya lanjutin tadi ya karena kebetulan tadi ini belum di animasi ya oh yang ini yang belum oke kita coba memberikan animasi pada anak-anak yang naik sepeda ini pertama kita klik sehingga dia terpilih seperti ini kemudian klik animation disini ada more berarti masih ada animasi yang belum ditampilkan kita klik tombol more dengan klik tanda panah yang ada nah setelah itu kita lihat disini ada beberapa animasi kita klik more motion fade iya muncul kotak dialog seperti ini nah kemudian kita mau anak yang naik sepeda ini bergerak dari kanan ke kiri berarti yang kita pilih itu pergerakan ini adalah live ya dia bergerak dari kanan ke kiri dan setelah itu setelah itu klik tombol ok nah kemudian karena pergerakannya cuma sampai disini kita bisa arahkan pointer kita sehingga dia berbentuk panas seperti ini pointernya sudah berubah kemudian klik tahan geser sampai ke tempat tujuan nah setelah itu baru kita lepas nah setelah kemudian kita lihat waktu defaultnya itu cuma 2 detik saja tapi kalau waktu 2 detik itu saya rasa terlalu cepat jadi kita bisa ganti misalnya saya ganti menjadi 25 atau 30 saya pilih dulu ya 25 kemudian setelah itu kita disini dia mulai dengan on click ya berarti anak naik sepeda ini akan bergerak pada saat kita klik nah untuk menampilkan secara otomatis kita ganti menjadi disini previous jadi dia bergerak nanti dengan sendirinya pada saat kita aktifkan kita aktifkan slide solo oke ada nah jadi bergerak seperti itu ya bun ya ya ibu ada yang nanya ini bagaimana mengatur timernya ya bagaimana mengatur timernya kebetulan sudah ada timernya yang saya bagikan ya jadi tinggal di copy saja kemudian dipaste ke tempat yang diinginkan sampai ini ya kita tinggal letakkan di mana timernya tersebut akan diletakkan dan sampai ini ya tinggal saya copy saja vlog semoga sejap keseluruhan dan kemudian copy paste ke tempat tujuan kemudian untuk pembuatan timer ada kayaknya di file pendukung ya ada di file pendukung bagaimana cara membuat timer yang ada ini ini hanya untuk mengefisienkan waktu makanya saya bagikan timer tinggal di copy saja nanti ke desain game kita oke mungkin cuma itu Bu Anitta oh ada saya lupa tadi suaranya ya yang gunakan suara sendiri untuk yang gunakan suara sendiri pertama kita resam suara kita ya pertama kita pertama kita rekam suara kita setelah itu dalam bentuk FB3 kita jadikan dalam bentuk BAP kita kompersi di website yang ada ya ini ini websitenya kita kompersi di sini kita masukkan suara kita di sini setelah itu kita pilih dalam bentuk BAP kemudian kita konversi sehingga jadi suara seperti yang tadi yang bisa dikenakan di powerpoint kita oke Bu Anitta baik ini ada yang nanya lagi Bu terima kasih Bu jawabannya semoga teman-teman puas ya ini ada kalau untuk game dari guru sendiri atau tanpa bagian tim ya Bu kalau untuk game dari guru sendiri ini ada yang nanya kalau untuk game dari guru sendiri atau tanpa bagian tim bisa ya Bu terima dari ini ini pertanyaannya saya bacakan kalau untuk game dari guru sendiri atau tanpa pembagian tim bisa ya Bu dari guru sendiri iya tanpa tim yang membuat aset-aset itu mungkin maksudnya kita buat sendiri desainnya ya silahkan Bu kalau tahu mendesain silahkan buat sendiri desainnya nah sebenarnya bagus sebenarnya kalau guru sendiri yang buat desain game ini kebetulan tadi tanda tanda tanya itu saya buat sendiri kemudian backgroundnya juga buat sendiri dengan menggunakan powerpoint gambarnya tadi yang gambar-gambar boneka itu saya kebetulan ambil dari saya ambil dari website yang gratisan ya tapi sebenarnya bisa dibuat sendiri juga di powerpoint kemudian gambar-gambar animasinya juga kita buat juga sendiri itu bisa ya bisa cuma memang pemakan waktu yang lama nah ini tadi supaya lebih efisien saya menggunakan aset-asetnya dari website-website dengan dibantu tadi dengan gambar-gambar tadi gambar animasi dari Ibu Yatin ya oh iya saya tidak gunakan tadi di cuma di DM saya yang saya buat ini jadi semua ini dibuat di powerpoint game oh desain silahkan desain dalam bentuk apa silahkan kebetulan saya buat game ini memang khusus untuk digunakan di dalam kelas ya khusus digunakan di dalam kelas jadi pada saat saya tampilkan game ini kita butuh sebuah LCD proyektor ya LCD proyektor supaya rame-rame nanti kita lihat game ini di layar monitor kemudian ini bagusnya ini kenapa karena siswa berkompok ya kita kompokkan jadi mereka nanti rame-rame berdiskusi berdiskusi dengan teman kompoknya kemudian tapi sebelumnya gini ya sebelumnya itu saya biasanya bagikan dulu materi saya bagikan materi persiswa ini satu bab kita bagi kalau satu kelompok lima orang berarti satu bab ini kita bagi materinya untuk lima orang jadi masing-masing siswa itu bertanggung jawab terhadap materi yang ada jadi jika nanti ada pertanyaan yang naik ada pertanyaan yang mereka pilih yang harus dijawab oleh siswa yang menguasai materi tersebut jadi dia jadi jadi ya halo halo oke saya lanjut selamat menikmati halo selamat menikmati langsung Ibu Dede sekarang kita kasih kesempatan Pak Yayasam mohon mohon Dede silakan iya sudah iya terima kasih ibu selamat malam Bu Maesuri selamat malam sangat kreatif sekali ya Bu Maesuri cuma yang mungkin yang akan saya tanyakan untuk pas pembuatan slide soal gitu ya sama itu kemudian gabungan animasi kelihatannya kita harus buat seluruh slide untuk soal dulu baru dianimasikan gitu kan ibu atau kita langsung buat animasinya sekaligus di sana karena setelah saya kan kalau animasi itu sih apa namanya show-nya itu slide show-nya itu nanti berurutan kan gitu misalnya maksudnya kayak gini tadi ibu buat pertanyaan dulu nanti ketik jawaban kemudian tanda tanya kemudian point seterusnya itu kan walaupun satu slide tapi kan untuk animasinya waktu pembuatannya tentu harus berbeda-beda gitu kan ya bu gimana itu kalian jadi ini atau slide-nya dulu semua dibuat untuk soal terus kemudian kita animasikan atau bisa satu slide pertanyaan langsung dengan animasinya pada saat saya buat game itu biasanya saya mendesain dulu saya desain dulu dari slide satu itu pembuka game kemudian tempat pemilihan soal dan ini saya desain dulu semua ya desain semua setelah saya desain kemudian saya berikan animasi memang tadi saya bilang waktunya singkat ya waktunya singkat kalau mendesain itu lama jadi makanya saya langsung saja cuma beri contoh seberapa sebetulnya enggak tapi memang langkahnya itu adalah mendesain setelah kita mendesain baru kita memberi animasi setelah kita beri animasi kita beri hyperlink dan kita beri pikir pada gini kita setelah itu yang terakhir adalah memberi suara atau show jadi menurut cimit-cimit yang dia 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 menurut sekali berapa 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 iya iya memang berapa kalau kita buat itu tidak tidak ada jadi semuanya ini semua dari kami 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 mungkin ada perangkat yang apa mungkin bisa story micnya lagi story terima kasih baru di beri animasi gerak itu baru dikasih suara ibu ya iya 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 mestinya begitu terjadi ini kan ini yang kita betul-betul tadi adalah contoh jika siswa jawabat benar bagaimana jika jawabat siswa salah oke betul-betul oke oke kalau betul dari siapa tadi ini dari siapa jadinya oke 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 ini ya memang saya buat disini yang game saya pada saat dia betul saja saya beri animasi kenapa karena ini saya tampilkan di layar ya saya tampilkan di layar monitor pada saat siswa menjawab salah itu saya tidak langsung menampilkan jawabannya tapi saya arahkan ke siswa ke kelompok yang lain siapa yang mampu menjawab pertanyaan itu nah saya lemparkan ke kelompok tersebut tapi kalau semua kelompok siap untuk menjawab makanya saya memilih saya hitung sampai tiga kemudian baru mereka ajukan tangan siapa yang duluan nah itu yang menjawab pertanyaan yang tadi yang betul menjawab pertanyaan yang dijawab oleh kelompok dijawab salah oleh kelompok yang tadi yang pilihan untuk menjawab pertanyaan tersebut jadi makanya saya tidak tampilkan ada jawaban yang salah tapi bisa juga kalau mau tampilkan jawaban yang salah silahkan caranya sama sama dengan pada saat kita menampilkan jawaban betul dengan menggunakan animasi dan trigger tapi kalau di game ini saya tidak gunakan karena kalau salah saya langsung lempar pertanyaan tersebut ke kelompok yang lain supaya soal yang ada di sini secara keseluruhan itu akan terjawab nantinya mungkin cuma itu jawaban saya untuk Bu Elis tapi kalau ada yang membuatkan jawaban yang salah juga silahkan sama caranya dengan pada saat kita menampilkan jawaban yang ada di sini di slide pertanyaan oke mungkin cuma itu jawaban saya Bu Elis kalau tidak keluar kita akan menang saya kembalikan saya ya Bu ya boleh boleh minta template kuisnya ibu ya template untuk soal soalnya kuis untuk kuis kebetulan kebetulan ini sama di caranya yang tadi Bu ini kita buat sendiri ini kita dibantu saja dengan gambar-gambar internet yang dalam bentuk powerpoint kebetulan untuk yang powerpoint ini saya tidak share ya kenapa karena saya mau ibu bapak juga mendesain sendiri supaya mampu membuat sendiri desain-desain game untuk siswa kita jadi pendukung saja yang saya kirim ke drive ya google drive untuk digunakan nanti dalam mendesain game kita sendiri oke mungkin cuma itu saja jadi saya tidak bagi saya tidak bagi gamenya silahkan dibuat sendiri berkreasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dari atau disesuaikan dengan materi kita tapi nanti kalau ada yang butuh tapi bagusnya desain sendiri sesuai dengan apa yang kita butuhkan oke mungkin cuma ini ibu anita tapi kalau ada yang butuh bisa nanti japri ke saya di iya bu oke cara membuat hyperlink bu cara membuat hyperlink membuat hyperlink ya oke untuk membuat hyperlink atau menautkan ini kan ini belum ya kebetulan tadi belum karena gambarnya disini memang cuma 5 atau saya hapus disuruh hyperlinknya ini ya atau bisa langsung kita ini saya dibawa nanti menuju ke soal 1 saya ulang kembali gambar boneka ini ada 5 ya saya mau nanti karena ini slide untuk pertanyaan cuma 5 anggap anggapnya ini juga untuk ditautkan ke soal 1 soal 2 soal 3 soal 4 soal 5 saya klik yang untuk ditautkan ke soal yang 1 dulu klik gambar yang ada kemudian klik tombol insert setelah klik tombol insert kemudian klik link atau hyperlink hingga muncul kotak dialog hyperlink insert hyperlink nah setelah itu ini pertanyaan pertama kita kan mau tautkan ke pertanyaan pertama ya nah pertanyaan pertama itu ada di slide 3 kita bisa lihat di sini ada dia berada di slide 3 berarti kita klik slide 3 nah ini pertanyaan pertama kemudian klik tombol ok setelah itu kita coba lihat apakah betul dia sudah ditautkan ke slide ke soal nomor 1 kita aktifkan lurus dan soalnya kemudian kita coba klik boneka ini ok dia ada di ini dia ditautkan ke soal pertama ok mungkin cuma itu saja yang berikutnya nanti silahkan di perlakuan yang sama ya ok sudah cukup mungkin untuk pemberian di perlinggi taut atau tautan dari satu gambar ke slide yang lain ok saya sarahkan kembali buat kita ya terima kasih ibu penjelasannya selanjutnya ini ada yang raise hand ibu Eka Ayuni lalu ibu Eka Ayuni silahkan bicara langsung Pak Yaya Asham silahkan diaktifkan mic-nya ibu Eka Ayuni ok ibu ibu halo iya silahkan ibu Eka silahkan Bu Eka Pak Yaya iya silahkan Bu Eka Ayuni iya saya mau nanya untuk saya ketinggalan untuk materinya untuk saya pelajarin lebih jelas gitu misalkan untuk bisa materinya karena ketinggalan tadi sinyal oh iya itu bu terus aplikasi yang harus saya download untuk membuat animasinya itu dimana terus untuk suara juga karena kan saya matematika kalau matematika kan anak-anak terutama di SMK memang apa ya kemampuan berhitung murid saya memang kurang apa ya kurang begitu canggih gitu jadi saya harus benar-benar agaklah mengulang dulu sebelum menjelaskan materi sesuai dengan kadinya gitu entah-tentah berkalian atau apa mungkin ini sebagai pengantar bagi anak-anak saya nantinya gitu sehingga biar kelihatan lebih hebat atau gimana dari powerpoint itu keluar suara saya atau saya tinggal diim saja gitu bu oke bu bu oke oke untuk animasinya kebetulan untuk game yang tadi saya gunakan animasi langsung ambil dari langsung saya ambil dari website yang ada bu yang menyiapkan animasi gratisan tapi kalau membuat animasi sendiri bisa juga dengan menggunakan aplikasi powerpoint ya ini sudah dibahas yang lalu ini sebenarnya yang lalu cara membuat animasi dengan powerpoint maaf maaf baru gabung dari ini tahu dari mbak anong jadi saya tinggal lantau tapi kalau mau lebih efisien bu bisa kita gunakan animasi yang sudah ada atau kalau memang punya oke bisa misalnya nanti bisa ada di grup ini untuk materi yang lalu rekamannya ada di grup silahkan bisa gabung nanti di lontara atau bisa juga lewat facebook ya ada facebook lontara juga silahkan ada semua rekaman disitu rekaman-rekaman dari lontara 1 sampai lontara yang minggu lalu kemudian untuk pemberian suara tadi ibu mau supaya suaranya ada keluar untuk suara sendiri bisa saya langsung praktekkan kita klik tombol insert setelah itu klik audio kemudian record disini ada record audio kita record audio klik kemudian muncul seperti ini setelah itu ada disini nomor yang berwarna merah kita beri dulu suara kita beri dulu nama nama dulu disini ada nain kita beri nama nama dari file kita untuk kita yang dalam bentuk suara ini kita misal ya halo misal disini benar ya penjauhan siswa misal benar bisa kita rekam suara kita kita klik tombol merah oke jawaban anda betul oke setelah itu nah setelah ada suara kita tadi saya lihat mungkin karena saya urang sudah ada suara kemudian kita klik tombol rekamannya yang ada tombol merah ini kita klik jawaban anda betul kemudian klik oke biasanya itu ada disini ya ternyata tidak ada saya lihat atau mungkin karena pengaruh karena kita itu digunakan ini ya jadi biasanya seperti itu sudah ada suara kita di sebelah kanan tidak ada saya lihat ini di panel animasinya ada benar betul di animasi benar betul oh ya tidak lihat betul oke setelah itu ini bisa kita dia tidak dalam bentuk seperti ini pak dia biasanya dalam bentuk karena kita mau simpan dulu ya mau disimpan oh ini saya tidak lihat ini ini dia dalam bentuk seperti ini ini dalam bentuk seperti ini kemudian kita simpan di kanan kemudian save save media as saya simpan di desktop ya laptop kemudian klik save setelah itu kita masuk ke ini website yang untuk mengkonversi memang suara kita ya kita konversi suara kita tadi dalam bentuk MP3 menjadi WFP supaya support dengan aplikasi PowerPoint jadi kita klik open file kemudian pilih ini tadi ya betul setelah itu kita pilih ini dalam bentuk MP3 kemudian klik convert setelah itu kita download nah ini sudah ada ya saya letakkan di letakkan di desktop ya supaya mudah saya setelah itu kita masukkan di PowerPoint kita misalnya tadi ini ya nah setelah itu setelah itu kita klik nah ini coba kita klik itu jawaban yang tadi ya pada saat kita tampilkan jawaban ini kalau jawaban siswa betul nah kalau jawaban siswa kita betul oke saya beri dulu animasi ternyata belum aktif nah pada saat saya aktifkan ini kita masukkan suara kita ya ini sudah di preanimasi setelah itu kita masukkan suara kita kita klik tanda panah yang ada di animation pane kemudian kemudian klik effect option disini sound kita beri suara disini ada order sound kita klik kemudian kemudian di laptop ya seletakkan tadi di laptop nah ini jawaban anda betul nah silahkan bisa ngelakkan sendiri suaranya ya bu jawaban anda betul oke mungkin cuma ini saja bu saya kembalikan kepada ibu wanita terima kasih buat tersenyatannya ini ada lagi yang bertanya bu untuk mendesain menggunakan aplikasi apa ya bu dari SA oh ya minta kembali kuisnya bu boleh oke terus sementara oke untuk game ini kebetulan tadi jenri ini kan sudah membuat game menggunakan aplikasi powerpoint jadi game ini fitur-fitur yang ada disini kita gunakan untuk membuat game ini ya tidak ada aplikasi lain tidak ada aplikasi lain cuma dengan gunakan powerpoint kemudian suara saja suara tadi ya suara dengan animasi-animasi itu kebetulan sudah ada memang sudah ada ya sudah tersedia tadi animasinya yang saya gunakan tapi kalau untuk buat game ini seutuhnya kita gunakan aplikasi powerpoint tanpa ada script yang lain cuma fitur-fitur yang ada saja disini yang kita gunakan seperti animasi happening dan trigger mungkin cuma itu jawaban saya bu coba tahu ada pertanyaan yang lain silahkan selanjutnya ini Pak Hermansah oh ini ada pertanyaan lagi kalau jawaban salah bagaimana bu tadi sudah dijelasin ya oke selanjutnya Pak Hermansah silahkan Pak Yaya bisa dibukakan Bu Yaya ibu eh iya sorry Bu Yaya dari tadi salah Bu Yaya silahkan dibukakan Pak Hermansah mau bicara halo 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 ya halo Pak Hermansah bu ibu kak dulu silahkan silahkan Pak Hermansah sepertinya tidak tidak jadi Pak Hermansah oke jadi ya terus ibu Minaga ibu Minaga ibu Minagani ibu Minagani silahkan oke silahkan ibu Minagani oke sepertinya tidak jadi terjadi terus ibu Siti Aminah Siti Aminah ibu Rwali ibu Rwali ibu Rwali ii silahkan silahkan Pak Rwali silahkan Rwali 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 sorry sorry Pak Rwali ibu Rwali silahkan silahkan muntah Rwais anda ibu Rwali ibu Rwali alhamdulillah harus Pak baik-baik ibu Rwali ini diambil apa gambar-gambar ini yang lainnya halo 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 ya Pak silahkan yang gambar-gambarnya ini boneka mobil itu diambil di online iya Pak kebetulan diambil di pixabay.com ini kebetulan ada penyedia gambar-gambar gratisan itu di pixabay.com coba bisa diulang kembali yang merekam suara itu kak iya diambil di mana tadi itu ya yang konversinya itu oh iya Pak konversinya atau merekamnya yang dua-duanya oh iya oke saya hapus ini ya untuk merekam suara pertama kita klik tombol insert nah setelah itu muncul disini ada audio ya ada audio kita klik tombol audio kemudian klik ikon audio kita klik di kotak audio hingga muncul kotak audio seperti ini nah setelah itu disini kita beri nama dulu kita beri nama jawaban salah saya jadi kita beri nama ya oke salah misalnya jawaban salah nah kita klik tombol disini ada tombol untuk perekaman yang beruang kamera kita klik kita klik jawaban anda kurang tepat klik kemudian klik oke nah disini ada seperti ini sudah muncul suara kita bisa kita dengar jawaban anda kurang tepat oke setelah itu kita simpan dulu klik kanan dan save media as kita simpan di jadi supaya yang mudah saya ambil saya cari saya letakkan di desktop kemudian klik salah setelah itu klik tombol save jadi ini kita sudah simpan di perangkat kita nah kemudian kita ke kuen media konversi ini apa namanya ya kalau saja di online konversi suara ya ini tadi kebetulan ada di materi saya pak ada di materi saya ini untuk suara MP3 dikonversi menjadi dalam bentuk BAP itu di website ini online audio converter dot com ada di materi pak oke nah setelah itu paste di sini kemudian untuk seperti ini ya tampilannya kita klik di sini ada open file kita klik open file kemudian tadi klik tan salah klik sekali kemudian klik tombol open nah setelah itu dia dikonversi dalam bentuk apa nah yang support di PowerPoint itu ini salah satunya ya UWA jadi kita klik dalam bentuk nanti UWA kemudian klik tombol convert setelah itu kita download nah ini sudah ada saya letakkan di desktop ya wah ini ada di download ya ini ini ada di sini di download nah setelah itu misal kita memasukkan di game kita kita memasukkan di game kita nah ini kita kembali ke sini nah ini kita beri dulu animasi terserah animasinya bentuk animasinya bagaimana terserah halo bunda gangguan ya ya mungkin gangguan jaringan di sana halo bunda mesuri jaringan di gangguan eh nah gangguan disitu bunda kalau pakai PowerPoint penjelasan yang tadi pak apakah sudah oke sudah bisa oke mantap oke mari kita belajar bersama itu link materi dan link banknya itu bank apa permainannya itu ada di chat silahkan di download oke selanjutnya ini ada pertanyaan saya simpan dulu pak dari Hermansah dari bapak Hermansah saya simpan dulu ya pak Hermansah kita tanyakan langsung ke ibu mungkin jaringannya lagi down sehingga soalnya tidak keluar oke oke pertanyaannya oh sepertinya di ibu mesuri ini lagi gangguan halo halo bu mesuri iya sepertinya oke sepertinya beliau lagi gangguan jaringan ini iya ini pertanyaan teman-teman kita keep sudah saya langsung keep ke beliau silahkan teman-teman yang ingin bergabung di grup lontara silahkan itu adalah chat apa link gabung grup silahkan bapak ibu di klik itu jaring gabung jika ingin bergabung di grup lontara silahkan menerik tautannya yang sudah di share ibu silahkan yang ingin bertanya lalu chat saja langsung saya akan hit dan meminta jawaban dari beliau bapak ibu silahkan bergabung di link tersebut di link grup ya lontara memberikan link grupnya nanti jawaban ibu maizuri akan dijelaskan disitu juga boleh di grup lontara boleh diulang gak bu soalnya keluar masuk akibat koneksi oke nanti ada rekamannya youtube nya ya halo bisa tembakan oke 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 oh iya down itu bu ya iya masuk kembali masuk kembali ini tadi silahkan melanjutkan pertanyaannya jawabannya tapi bapak bapak raja wali udah merasa cukup dengan jawaban ibu ini ada lagi dari pak herlambang hermanca dari kaltara kalau untuk audio suara yang direkam buat sendiri kalau tidak di convert berbeda gak langsung dipakai setelah rekaman langsung ini berbeda gak suaranya kalau audionya itu rekaman kita sendiri tapi tidak di convert berbeda gak langsung dipakai setelah rekaman masalah ini MP3 itu tadi tidak support kalau kita tidak mau langsung masukkan di suara yang dalam bentuk BAP salah satunya yang bisa bisa cocok dengan powerpoint ini kecuali kalau suara dalam bentuk seperti yang kalau di sini ini memang saya gunakan MP3 tapi kalau untuk karena kita cuma untuk sebagai suara untuk slide ini saja ya tapi pada saat kita mau gunakan untuk mana itu untuk yang di cipuan ini tadi betul itu gak bisa gunakan MP3 harus dikonversi dulu bukan bilang tidak bagus bukan tapi tidak bisa memang dia tidak support dalam bentuk MP3 jadi kalau sebagai musik latar oke itu bisa bisa kita gunakan dalam bentuk MP3 bisa oke terima kasih jadi gitu ya Pak harus dikonversi dulu biar sesuai dengan yang diminta sesuai aplikasinya hanya mampu saat oke selanjutnya silahkan ada bagaimana Pak Emansa oke untuk mendesain gambar gunung rumah kita gambar sendiri di powerpoint atau dari internet internet oke ini pertanyaan dari mana Bu bu bisa dibantu silahkan di mood dulu kebetulan ini untuk backgroundnya untuk gunung jalan saya padukan seperti gambar pohon ini gambar pohon gambar rumah batu ini saya ambil dari internet kemudian yang lainnya seperti gunung backgroundnya ini latar belakangnya saya buat di powerpoint dengan fasilitas powerpoint ini kita bisa buat rumah kadang saya buat rumah dengan fasilitas yang ada di powerpoint ini supaya untuk lebih memudahkan saya ambil gambar yang sudah jadi ini kita bisa send sendiri dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di powerpoint banyak yang bisa kita lakukan di powerpoint hanya bisa kita buat seperti background-background ini saya padukan antara fasilitas yang ada di powerpoint kalau gunungnya ini saya harus kemudian ya harus kemudian oh astaga oke minta maaf tadi saya kira masih aktif saya punya ini oke ini ya gambar ini ada sebagian gambar yang saya ambil langsung di website dan online ada juga yang saya buat sendiri sama ini langitnya kan kita buat sendiri di powerpoint kemudian kunungnya ini kita buat sendiri untuk pohon saya ambil dari internet rumah juga saya ambil tapi sebenarnya ini rumahnya kebetulan banyak sebenarnya dulu saya punya gambar-gambar di buat di powerpoint tapi karena hilang rusak pada saat terkena virus ransomware hilang semua saya punya gambar makanya saya tinggal mengambil gambar nanti tidak jadi saja ini pun tadi sebenarnya ini baru dibuat ini tadi baru jadi tadi ini karena banyak saya punya data ternyata hilang yang hilang oke mungkin itu saja Pak sebenarnya bisa buat sendiri ya buat sendiri ini semuanya dibuat sendiri di powerpoint gambar rumput gambar rumah oke mungkin cuma ini saja Bu Anita kalau waktu kita sampai jam berapa Bu Anita baik Bapak Ibu waktu kita sudah menunjukkan pukul 22.06 Ibu 22.07 Bapak Ibu sekian sudah ya kita akhiri mungkin ada kesimpulan dari Ibu Maysuri silahkan terakhir sesuatu teman oke kemulangan untuk materi kita hari ini yaitu bagaimana kita sebagai guru yang dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran jadi bagus mungkin kalau kita mendesain sendiri media pembelajaran untuk visual kita yang lebih interaktif kemudian kemudian dengan aplikasi yang familiar buat kita terkentulan ini PowerPoint sudah familiar buat dulu makanya saya mencoba mendesain dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di laptop kita tidak perlu lagi ini kemudian tidak perlu memerlukan keterampilan untuk coding atau bahasa pemprograman cukup dengan fitur-fitur yang ada di PowerPoint oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan maaf jika dalam pemapanan materi tadi ada kubisan atau perkuatan yang kurang berkenan mohon sebelum saya akhiri terima kasih buat Direktorat PSMK yang telah memfasilitasi PIKON Lontara dengan iPhone WebEx-nya kemudian terima kasih kepada Ibu Umi Tirarastari yang dengan setia membimbing kami memfasilitasi kami di Tim Lontara terima kasih kepada semua partisipan yang aktif yang hadir hari ini kemudian tidak lupa terima kasih kepada host kita dari Tim Sadar Ibu Anita Nurhasana kepada teman-teman Tim Lontara terima kasih banyak mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih buat seluruh partisipan yang masih terus Tia tadi saya masuk ke 104 dan sekarang turun 88 jadi alhamdulillah hari ini ada sekitar 15 atau 18 pertanyaan untuk Ibu dari Ricehand dan Cat gitu peserta kita pada hari ini 116 mungkin tadi saya terakhir melihat oke terima kasih 116 118 117 terima kasih 118 peserta yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati